Nah berbeda dengan jalan Gubernur Sarkawi Jalan ini banyak masyarakat yang tinggal di kiri kanan jalan Meskipun sebenarnya awal dari Empat tinggal masyarakat ini juga di pinggir sungai Ini kita sudah sampai ke Anjir Pasar Terus ke Marabahan, kalau kita belok kanan, eh maaf Kalau kita belok kanan ke Marabahan Kalau kita terus kita ke Papua Jadi ke Marabahan ini bisa melalui Anjir Pasar Kota Dan juga bisa melalui Perempatan tadi Terima kasih Terima kasih Saya lupa ceritakan bahwa Daerah Anjir Pasar Kota itu juga merupakan salah satu alternatif Apabila kita ingin beristirahat Karena di daerah itu banyak warung Ada beberapa yang buka 24 jam Tapi biasanya mereka sebagai besar bukanya Hanya pagi, siang, dan sore hari Kemudian malamnya tutup Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah kita lihat di depan ini adalah truk kargo Jadi kargo Jadi kargo ini sekarang banyak sekali yang merintasi Dari pelabuhan Terik Sakti ke Palangkaraya Itulah sebabnya Itulah sebabnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat Agar kualitas jalan di Kalimantan Tengah ini ditingkatkan Mengingat kendaraan yang melewati jalan ini umumnya sudah melebihi dari 8 ton Terima kasih Sudah lihat banyak sekali Kalau marah hari ini truk yang melewati jalan terang sekali mantan Nah kita sudah sampai ke anjir Pasar Pasar yang berbatasan dengan anjir serapat Pasar yang berbatasan dengan anjir serapat Pasar yang sering diistirakan dengan Kepal 14 Nah kita sudah melewati perbatasan Sekarang kita masukin wilayah Pasar yang berbatasan dengan anjir serapat Pasar yang berbatasan dengan anjir serapat Sampai ke Atau kecamatan Kapuas Timur Kemudian kecamatan Kapuas Gilir Sampai nanti kita keselat Sekarang sangat terasa sekali bedanya Kondisi jalan ini Mungkin kalau dibilang Kurang lebih kondisinya dengan Jalan Gubernur Syarkawi Walaupun memang Tidak separah Jalan Gubernur Syarkawi Karena memang Bagian kiri jalan Di beberapa lokasi Nah seperti ini Banyak yang Banyak yang Tidak berlukan Sehingga kita harus Berhati-hati Nah ini kita sudah Masuki jalan yang mengalami Kelebaran Ini sekitar Kilometer 12 Kalau tidak salah Pelebaran jalan ini Mencapai Sampai Ke Kilometer Kujung Tidak 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 nah ini kita lihat lupangnya luar biasa jadi berjalan di sisi kiri ini pun di kapuas pasti berhati-hati karena banyak yang kita berjumpang nah coba kita lihat jadi akhirnya kita cenderung memilih untuk berjalan di sebelah kanan sejauh jalan di sebelah kanan ini kosong kita sudah memasuki kilometer sebelas nah di kilometer sebelas ini ada kontok pesantren kita lihat di salaan kita lihat di salaan Nah sekarang kita memasuki Nah ini Jalanya luar biasa Di kilometer sepuluh Jalanya ini Sering diselenggarakan Berbagai macam kegiatan Mulai dari Musabakau Tilawatil Quran Dikat Kabupaten Sampai ke Peringatan Hari Santri Nasional Sampai jumpa di video selanjutnya hujan nampaknya cukup merata mulai dari depok sampai ke kapuas hujan hai 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 nah ini adalah anjir pahal 9 blokok kiri ini adalah jalan ke tambahan catur kalau terus kita sampai ke tambahan baru kalau terus kita sampai ke lupak kita masuk ke anjir pahal 8 janjir pahal 8 ini ada pustus mas ada jalan menuju ke SMA 1 Kapuas Timur nah kita nampaknya terpaksa harus mengambil jalan di kanan agar agak tenang sedikit dengan jalan-jalan di kiri banyak yang berlupang terima kasih 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 jalan ini dulu berlubang kemudian ditambal tapi karena memang kualitas tambalnya juga tidak sekuat badan jalan yang ada yang beratnya mobil yang melewatinya maka tambalan itu kembali rusak nah sekarang kita sudah kembali meski jalan yang mengecil jadi ini sudah sekitar 2,7 meter jalan dan juga jalan yang lebih cepat menuju jalan yang lebih cepat menuju jalan yang lebih cepat menuju tidak selamat menikmati kalau di daerah anjir ini memang ada bagian-bagian jalan yang tidak ada rumahnya karena memang rumah-rumah mereka ini terbanyak berada di pinggir anjir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 kita lihat ini banyak sekali truknya terima kasih terima kasih jalan-jalan ini berliku sehingga agak sulit bagi kita untuk musul pendarang di depan karena kita tidak bisa mengetahui apakah di sisi yang perlawanan pendarang atau tidak terima kasih terima kasih terima kasih nah ini kita sudah sampai ke jalan yang lebih lurus biar kita bisa mengusul truk yang ada di depan kita sudah boleh bosan terima kasih 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 belok kanan ini sudah memasuki kecamatan Kakua silir kalau kita terus kita akan menuju ke daerah dari pulau ini sudah memasuki wilayah kelurangan maripulau Hai sebenarnya jalan di Kapos timur ini relatif baik artinya sebagaimana jalan dianjir tadi lubang-lubang sudah ditampal tapi sebagaimana kita lihat tampalan-tampalan ini paling rusak kita harus berhati-hati menggunakan sisi kiri daripada jalan jadi lebih aman rasanya kalau kita gunakan sisi kanan dan berhitung karena malam jadi tidak terlalu banyak kendaraan kita bisa cukup keluasan menggunakan kedua sisi jalan selamat menikmati 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 lupangnya luar biasa selamat menikmati 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 selamat menikmati